Intro Langkah serius membangun desa melalui program pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, PSP3 dilakukan oleh Pika Handayani. Peserta asal Bengkulu Angkatan ke-24 ini bertugas di Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Rintisan usaha yang dilakukannya adalah usaha jeli dari sari air kelapa atau yang lebih dikenal dengan nata de coco. Ide awal tercetusnya rintisan usaha ini saat Pika melakukan observasi terhadap berbagai potensi yang ada di desa. Sampai akhirnya Pika menemukan fakta bahwa Desa Cibuah merupakan salah satu desa penghasil Kopra. Di balik pembuatan Kopra, Pika melihat banyak buruh pengepul kelapa untuk Kopra membuang air kelapanya begitu saja. Setelah melakukan observasi di desa kurang lebih selama 3 bulan, itu saya menemukan ada potensi limbah air kelapa yang cukup melimpah di desa ini. Kemudian saya berinisiatif bagaimana caranya limbah tersebut yang tadinya hanya sebagai pengganggu berbau gitu. Jadi kita olah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memberikan nilai-nilai menciptakan pundi-pundi uang khususnya bagi saya sendiri dan masyarakat di desa ini. Pika pun berupaya untuk memanfaatkan air kelapa yang terbuang menjadi olahan nata de coco. Saat memulai usahanya ini, Pika mengalami kesulitan, terutama dalam mencari warga yang akan menjadi rekan usaha. Sampai akhirnya Pika bertemu dengan salah seorang pengepul kelapa, Encup Supriyatna, yang bersedia untuk bekerjasama. Pika dan Encup memulai usahanya dengan mengumpulkan air kelapa dari warga desa Cibua. Usaha ini tidak langsung membuahkan hasil. Berbagai upaya untuk penyempurnaan dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Awalnya, warga tidak sepenuhnya yakin olahan yang dibuat Pika dan Encup akan menghasilkan produk yang bisa diandalkan. Namun setelah keberhasilan diraih oleh Pika, warga pun mulai percaya dengan apa yang dilakukan oleh sarjana penggerak desa ini. Buah manis dari usaha ini pun kini sudah mulai dirasakan oleh Pika beserta masyarakat sekitar. Kini, mereka dapat memproduksi lima ton nata de coco dalam seminggu. Dengan harga penjualan Rp 1.400 per kilogram, setiap minggu, omset usaha ini mencapai Rp 5 juta lebih. Dan dampak yang lebih luas, usaha ini bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari warga dan pemuda di sekitar tempat usaha di desa Cibuah. Ya, syukur Alhamdulillah, saya dari merintis, Pak, sampai sekarang sudah ada peningkatan. Artinya membawa barokah benar bagi lingkungan kami, khususnya bagi saya, umumnya untuk masyarakat sini, artinya yang tadinya tidak punya lapangan pekerjaan, sekarang Alhamdulillah bisa menyerap, walaupun masih sedikit. Kami berharap kepada semua pihak, khususnya dari Kemenpora ya, dari kementerian gitu ya, bisa menyepot kami, biar kami bisa memperdayakan masyarakat lebih banyak lagi, Pak. Saya merasa bersyukur atas kedatangan Mbak Pika ke sini dengan mengembangkan usaha nata de coco. Sebelumnya, sebelum ada Mbak Pika ini, saya sempat merasa frustasi lah. Semuanya ada Mbak Pika dan mengembangkan usaha nata de coco, saya senang sekali karena saya bisa bekerja di sini. Alhamdulillah, saya bisa membaik kuliah saya sendiri. Kegigihan dan semangat Pika Handayani untuk membangun wira usaha di desa Cibuang akhirnya mendapatkan apresiasi, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berkat usahanya ini, Pika merebut perhatian pemuda se-Indonesia. Ia berhasil keluar sebagai juara pertama PSP 3 berprestasi tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Di daerah pun, Pika mampu menarik perhatian Bupati Lebak, Itti Octavia Jayabaya, yang memberikan bantuan berupa pembangunan rumah produksi Nata de Koko yang baru. Sang Bupati juga memberi tambahan peralatan untuk membantu proses produksi Nata de Koko. Apresiasi ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Lebak atas keberhasilannya membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah yang digerakkan oleh Pika Handayani. Dan ini salah satu yang diupayakan melalui program PSP 3 ini. Jadi saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih tentunya para pemuda. Ini seperti contoh lah gitu. Ingin sebagai seperti contoh bagi pemuda-pemuda yang lainnya yang mau berkarya. Insya Allah pemerintah daerah akan memfasilitasi untuk mewujudkan mimpinya untuk bisa menjadi wira usaha. Kesuksesan usaha yang dilakukan Pika mampu mendorong para pemuda ataupun warga desa Cibuah untuk lebih peka terhadap berbagai potensi yang mereka miliki. Saya lihat pengangguran, kemiskinan perkotaan itu tidak mungkin kalau tidak disimulai desa karena pedesaan lah yang apa yang karena mereka penambahan penduduk cepat sementara kesempatan peluang kerja itu kurang satu secara orang-orang desa meninggalkan desa lari ke kota untuk mencari pekerjaan baru padahal mereka memiliki potensi yang luar biasa di desanya. Dan ini Sarjana Masuk Desa ini harus memulai dari situ kepada anak-anak muda di pedesaan itu disadarkan mereka agar selalu maaf bahasanya melotot. Melotot itu berarti peka terhadap potensi yang ada di desa. Prestasi yang telah diraih Pika tidak serta-merta karena faktor keberuntungan semata melainkan diraih melalui kerja keras dan pantang menyerah dalam merintis sebuah usaha. Pengalaman yang didapatkan saat memulai usaha ini terbukti mampu menumbuhkan jiwa kemandirian dalam diri Pika untuk berusaha menciptakan lapangan kerja. Pada poin kemandirian ini visi-misi dari pemerintah ini untuk mengubah menset dari pemuda tersebut bagaimana caranya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baik untuk diri sendiri setelah pasca program berakhir dan tentunya dapat melibatkan masyarakat di desa. Kemudian pada poin kemandirian ini kita juga berperan menjadi jembatan untuk masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Langkah senada dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat desa juga dilakukan oleh peserta PSP 3 Angkatan 25 Muhammad Jafar Hasibuan. Dengan memanfaatkan potensi desa yang ada Jafar mengembangkan wira usaha di sebuah desa di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!